Halo guys, gue Lio Kuci, dan di video kali ini guys, kita akan kembali bermain kelas royale lagi guys Jadi guys, ya kalian bisa lihat dari judul, gue dapet 12 win classic challenge, gue dapet legendary guys Dan legendary yang gue dapet adalah lumberjack guys Dan gue kemarin sempet rekam juga waktu gue dapet Gila guys, gue dapet legendary Gue dapet lumberjack guys Gila dari classic challenge, gue udah seumur-umur gue main classic challenge, gue gak pernah dapet legendary apa-apa guys Ini gila, ini pertama kali guys, gila 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 Ya guys, jadi legendary yang gue dapet, lumberjack, dan ini lumberjacknya sekarang gue ada 4 per 2 lumberjack gue Gue kemarin dapetnya dari classic challenge guys, 12 win classic challenge Jadi gue selama ini tuh, kalian bisa lihat disini profil gue, gue challenge stats itu 30 ribu kartu itu Gue rata-rata itu main di classic challenge Dan beberapa grand challenge juga, tapi gue main classic challenge tuh bener-bener udah 12 win tuh udah puluhan kali Ya kurang lebih udah 20 ke atas lah intinya Dan gue gak pernah dapet 1 pun legendary dari sana guys Dan gue kemarin pas dapet, what? Terus animasinya juga baru gitu kan, gue baru tambah kali lihat juga itu animasinya Dan ya gue pake deck ini guys, ini deck 3 marketer yang lagi rame banget Bisa dibilang nih top deck untuk sekarang, top deck yang nomor 1 paling bagus ya kalo gue bilang Karena kemarin gue coba main grand challenge berkali-kali, banyak banget yang pake deck ini Gue ketemu deck ini berkali-kali dan gue cobain classic challenge, ternyata ya lo main bagus lah Jadi kita bakal cobain guys classic challenge lagi, kita bakal main pake deck ini Tapi sekedar informasi, 3 musketil ini salah satu kartu yang paling gak bisa gue pake di dalam game cash royale ini Selain sparky ya, sparky, 3 musketil, battle ramp ini bener-bener kartu-kartu yang gue gak jago gue pakenya Jadi gue mainnya acak-acakan, tapi ya gak apa-apa Dan disini, misalnya disini gue ada badge draft challenge juga udah bisa masuk guys Ini udah mulai dari 4 jam yang lalu, gue belum masuk sama sekali Dan juga gue pengen kasih tau ke kalian kalo gue gak tau apakah nanti gue bakal rekam videonya Karena beberapa hari ke depan gue bakal sibuk kayaknya Dan menurut gue juga badge draft challenge ini gak worth it Misalnya gue buang jam kesini karena cuman 12 winnya cuman dapet 500 kartu common Meskipun ini kartu baru, tapi ini common guys, gampang dikumpulin Jadi ya kalo misalnya free entrynya gue 12 win, nanti gue akan coba bikin videonya kali kalo sempet ya Langsung aja kita masuk ke classic challenge guys, kita cobain decknya guys Kalian bisa lihat disini deck 3 musketeer, battle ramp, bandit, ass golem, night witch guys Oke dia langsung push begitu guys, kita akan langsung push begini aja Bandit, dan ice spirit disini, kita siapin zap Apa kartu yang akan dia keluarkan, oke dia punya Dia punya, apa namanya, battle ramp Oh kayaknya dia decknya sama kayak kita guys Ya deck dia sama kayak kita, dia Gue udah bilang guys deck yang 3 musketeer ini bener-bener lagi rame banget Hampir semuanya pake Langsung aja kita keluarin kolektor disini Kita kalah, kita kalah elixir disini Terus dia ada di counter gue gampang banget Oh dia punya poison, kayaknya beda guys, dia bukan kayak kita Kayaknya dia buang poison dia berarti Terima, oke 3 musketeer 3 musketeer kita harusnya free ya Ga ada yang bisa hajar Oke disini kan gue keluarin aja Dan dia udah keluarin battle ramp dia guys by the way Yang dimana artinya Dia gak akan bisa push battle ramp disini Kan gue siapinnya battle ramp gue Oke 3 musketeer gue 1 biji mati Dan 4 elixir langsung aja guys Kita push disini dengan musketeer gue Yang masih ada sisa tinggal 1 HP Dan disini kan gue zap Supaya battle ramp gue ngelock Dan boom, oke gue dapet 1 hit disana, kayaknya disini gue perlu keluarin bandit Oke gue akan keluarin bandit aja disini Karena gue gak ada Gak ada ini guys Dan 500 Barbariannya kayaknya bakal dapetin towernya 1 hit lagi Yes, dan banditnya bakal selesain Ya, nice Dan disini kan gue Oke dia Ituin gue guys Tornado Oke disini kan gue keluarin aja ini Dan kita lihat Apa kartu yang akan dia keluarin lagi guys Nice, dia poison gue Tapi dia kena king tower gue guys Oke Oke, ini gak tau kayaknya dia salah klik atau gimana Disini Gue kan diamin aja kali ya Karena king tower gue udah aktif juga Dan Gue akan split 3 masketeer mungkin Enggak deh Gue akan langsung push aja disini Kita akan keluarin aja Dan Kita lihat dia bakal keluarin 3 masketeer dia soalnya Dan dia udah keluarin poison dia Jadi kita aman Oke dia keluarin itu lagi guys Risk collector Seharusnya dia gak keluarin Oke ini kan gue keluarin aja Night Witch gue Langsung guys Dan Disini kan gue zap Disini kan gue zap Nice Disini akan ice golem Untuk di strike beberapa Dan Oke Habis semua Gue salah gue mau keluarin bandit Habis semua guys Gue gak liat tadi Oke Elixi collector dia udah banyak guys By the way Oke disini bahaya banget buat kita Buang keluarin ini disini Dan Battle ramp di tengah-tengahnya guys Tapi tetep Musuhnya bakal tetep dapet tower sih Disini kan gue zap aja Jadi dia bakal tetep dapet tower sebelah kanannya Tapi kita bakal defense tower sebelah kiri guys Jangan sampai dia dapetin tower sebelah kirinya Oke 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 Disini kan gue di strike sedikit Disini kan gue zap supaya Ke reset Terus Oke Semuanya gak teri crown ya Semuanya gak teri crown Oke Satu hit like Oke nice Hoki banget kita hoki banget 164 guys Gila Cycle aja cepet banget Cycle keterima-keterna gara-gara Dia pasang collector tadi Jadi ya Oke langsung aja kita Next go to the next battle Itu bahasanya Alvin ya Zakom dari Clan Rusia mungkin bahasanya kayak gitu Oke langsung aja kita keluarin electric collector kita di awal Kita tungguin Tungguin Dan Let's go Oke Oke Dia punya electric collector juga Hmm Disini gue akan keluarin Spirit disini kayaknya Kita tungguin Kita tunggu apa yang akan dia keluarkan guys 9 Dan langsung kita keluarin Ice Golem aja disini Dan kita akan langsung push guys Kita akan langsung push dengan kayak gini Oke Dia decknya sama kayak kita Gue cukup yakin deck dia sama kayak kita Ya Gue udah bilang Silahkan gue zap aja Dan Dibantu sama Ini Ya kalian udah bisa liat Decknya sama kayak kita guys Gue udah bilang deck ini Bener-bener ramai banget guys Yang pake Banyak yang pake Disini akan gue keluarin aja Trimax ketir Dia ada bandit ya Oke dia ada bandit Disini akan gue distract dikit guys Dan Boom 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 Oke Mask ketir kita ke split Gue akan diamin aja Kita liat apa reaksi dia Disini kan gue pasang collector Kita yang selanjutnya Dan ya Mask ketir dua-duanya dapet hit Tapi sebelah kiri kayaknya Bakal lebih Ya sebelah kanan bahkan Sebelah kanan akan mengeluarkan damage yang lebih banyak Oke Gue nguntri mask ketir disini Battle ram maksud gue Perlu gue zap Ya Deck dia sama kayak kita guys Ya ini agak susah Ini kalo misalnya dia lebih jago pakenya Ya kita kalah pasti Karena gue udah bilang Trimax ketir itu salah satu deck yang Salah satu kartu yang gue gak bisa pake Gue bingung kayak Split Splitnya itu kemana Itu gue gak tau Jadi maafkan ke Oonan Leo Koci guys Oke disini akan Trimax ketir aja Dan Kita akan Fokus push di sebelah kirinya Sayang banget disini gue gak ada Ini ya Boom Disini akan Kita push sebelah kanan Dan dia Oh ya by the way dia gak ada ini ya guys ya Oke Set Oke nice Disini langsung kita push lagi guys Silahkan langsung kita push lagi Kita bakal dapetin towar sebelah kiri ya kayaknya Nightwitch gue perlu nightwitch bukan bandit disini Zep Nice Klock dan kita bakal dapetin towar sebelah kiri Oke comeback is real baby Dan Sembilan elixir akan langsung gue keluarin aja Oke dia keluarin juga sama kayak kita guys Disini akan gue Oke Oke kalian bisa liat king tower dia juga kelock King tower dia kelock dan Towar sebelah itunya abis Oke nice Disini kan gue zap Dan kita bakal keluarin lagi guys Guys kalian bisa liat guys Betapa damagenya sakit Bandit bakal selesain match ini Come back is real baby Come back is real Langsung aja Disini gue bisa request Gue request roket Gue sebenernya pengen request Oak Rider Karena Oak Rider lagi bagus-bagusnya Tapi gue pengen naikin roket gue dulu ke level 10 Langsung aja guys kita main ke match terakhir kita kayaknya ya Ini udah beberapa menit udah lumayan lama Langsung kita ngelenggur dari The Pretenders Good luck Oke disini Hoki banget kita 3 kali main 3 kali ada elixir collector di awal guys Dan langsung aja Jadi waktu gue bisa comeback itu Itu karena Gue pasang elixir collector guys Terus dia langsung push 3 mask getir kan Dia gak pasang collector Dia kalah elixir sama kita Dan itu mengakibatkan gue bisa comeback Kita keluarin aja disini dan Gue akan siapin 3 mask getir mungkin Ya gue akan siapin disini Semoga dia gak ada lightning Atau Apa namanya Poison atau fireball Dia bisa terkenain itu gue Oke disini gue akan siapin Battle ramp sebelah kiri guys Dan langsung aja Spirit Kita lihat apa respon dia guys Oh sayang banget gue gak ada zap disana Dan disini Zap Boom Hilang semua kita bakal dapetin Thor sebelah kiri Sebelah kanan kan gue di mainnya deh Segampang itu guys Deck ini bener-bener OP banget Dan kalo kalian nonton Turnamen Korea yang kemarin tuh Banyak banget yang pake deck ini juga Karena memang deck ini lagi Apa dia bilangnya Lagi happening banget Lagi Lagi ngetrend Sama kayak PK PK double Prince Freeze yang dulu mungkin ya Setrendnya setrend itu Oke nice Night Witch bener-bener masih Sakit banget Meskipun kena nerf kemarin Dan bahkan dia masih hidup guys Dan bahkan dia masih hidup guys Kita pasang Slector lagi Masih satu menit Kita cukup defense aja disini Tapi Deck ini sebenernya deck offence Untuk defense dia rada kurang Oke gue kan keluarin Kayak gini aja Trimasker tier 2 ke sebelah kanan Dan sebelah kiri untuk defense dari Baby Dragon nya Oke Di fireball sama dia guys Tapi kan karena Gak mati Gak mati Dia kita bakal ini Dia bakal punya skeleton army ya Oke dia punya skeleton army Disini kan gue zap aja Nice Belum mati guys Oke mati Dan sebelah kiri nya Kalian bisa liat 2441 Kayaknya dia bakal diemin Oke gue bakal push sebelah kiri sih Gue bakal Kita bakal ke king sih Oke Valkyrie ketarik Tadi gue pikir gak ketarik Gue telat keluarinya tadi Disini kan langsung gue keluarin aja Ini Ini Disini Night twist disini Gue gak mau dia bakal fireball gue guys Jadi gue akan keluarin Pisahin disini Disini kan gue zap king tower nya Supaya kena ke itunya Dan sini kan gue langsung push sebelah kiri guys Kita liat aja Boom 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 Ini bener bener Boom Kita dapet itunya Dan Kalian bisa lihat bener bener Cepet banget cycle nya guys Cycle nya bener bener cepet banget Disini kan gue zap aja Ini bener gue keluarin Apa aja yang bisa gue keluarin guys Oke Oke Gapapa kita tetap menang meskipun Random nya Disini kan gue keluarin aja 3 masketir gue Dia gak punya zap kan ya Apa dia punya ya Oke Disini kan gue Dia fireball gue guys Oke dia punya zap So Yang akan kita lakukan adalah Kayak gini guys Oke langsung aja gue keluarin disini Bandit bakal selesain match ini guys Disini kan gue zap semuanya Boom Boom Satu hit lagi please Oke Oh my god guys Guys Oh my god Oh my god Oh my god Oke dia fireball gue 9 Oke disini kan gue langsung aja keluarin boom Satu hit nice Gila dia hampir comeback guys Gara-gara Ke apa namanya Kita terlalu sombong guys Kita kalo udah mimpin Terus dia kita lupa diri guys Sampai kita hampir kalah Untung aja kita bisa menangin match ini So ya well played Oke guys video gue cukup sampai disini aja Dan ini decknya buat kalian yang mau copy Decknya bagus banget Ini decknya lagi bener-bener happening Lagi nge-trend banget Dan Apa ya Bisa dibilang ini top deck untuk sekarang ya Top deck nomor 1 mungkin Karena gue liat di grand challenge Hampir semuanya itu gue main di grand challenge Kayak gue hampir Kemarin gue ke 12 win grand challenge Gue cuman Gue ketemu deck ini Bisa sampai 5 sampai 6 kali guys Ini gue gak bohong Ini bener-bener bisa ketemu 5 sampai 6 kali Tapi Gue kalah terus Kebanyakan gue kalah Tapi karena gue pake deck splash yard Gue pake splash yard Gue sedikit bisa nge-counter Kadang gue menang Kadang gue kalah Tapi Ya Sebenernya lebih banyak kalahnya sih Tapi ya Decknya bagus banget Makanya gue copy Dan gue cobain dengan classic challenge Ternyata bagus juga Jadi ya So ya guys Jangan lupa tinggalin like, comment, dan subscribe ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan Konten-konten kelas royale lainnya di channel ini guys Dan Thank you guys for watching this video And I'll see you guys in the next one Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax